Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan diantara kita, jawablah, jawablah waalaikumsalam. Halo Shannon, how are you today? We are in first grade English class. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 1. Materi kita hari ini, reading section and learn the meaning. Hari ini kita akan mempelajari teks yang ada pada buku paket kalian. The title of the text is Animal Babies. Please open your students book page 150. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 150. Animal Babies. Apa sih Animal Babies? Animal Babies artinya adalah bayi-bayi hewan. Hari ini kita akan belajar lebih banyak untuk mempelajari kosa kata baru tentang anak-anak hewan atau bayi-bayi hewan. Seperti apa sih? Let's check it out. Who loves babies? Everyone. Let's learn about some animals and their babies. Memulan akan membantu kalian untuk mengertikan satu persatu kalimat pada teks ini. Siapa yang suka anak-anak atau suka bayi-bayi? Setiap orang. Mari kita belajar tentang beberapa hewan dan juga anak-anaknya. The next sentence. Some animals have big families. Cats have many baby cats called kittens. Ya, beberapa hewan mempunyai keluarga yang besar. Bagaimana sih maksudnya keluarga yang besar? Keluarga yang besar maksudnya mereka mempunyai anak yang sangat banyak sekali. Contohnya, cats. What is cat? Very good. Kucing. Kucing mempunyai beberapa anak-anak kucing. Anak kucing disebut dengan kitten. Kita lafalkan bersama-sama. Kitten. Very good. The next sentence. Baby dogs are called puppies. Baby chickens are called chicks. Baby rabbits are called bunnies. Ya. Selain kucing, ada juga beberapa hewan yang memiliki anak yang banyak seperti anjing. Anak anjing disebut dengan puppy. Kita lafalkan bersama-sama. Puppy. Very good. Anak ayam disebut dengan chick. Sekali lagi. Chick. Anak kelinci disebut dengan bunny. Kita lafalkan bersama-sama. Bunny. The next sentence. Some animals like sheep and elephants have small families. Ada juga beberapa hewan yang memiliki anak hanya sedikit seperti contohnya domba dan gajah. Ya. Baby sheep are called lambs. Anak domba disebut dengan lamb. Kita lafalkan bersama-sama. Lamb. Dan anak gajah atau bayi gajah disebut dengan calf. Calf. Ya. Very good. Everyone loves animal babies. Setiap orang menyukai anak-anak hewan. Ya. Tentunya kalian juga suka ya jika melihat anak-anak hewan yang lucu. So funny ya. Selanjutnya dari teks tersebut kita menemukan the new words ya. Kata-kata baru kita hafalkan dan kita lafalkan bersama-sama. Animal babies. Anak-anak hewan. Baby cat called kitten. Anak kucing kitten. Baby dog called puppy. Anak anjing disebut dengan puppy. Baby chicken called chick. Anak ayam disebut dengan chick. Baby rabbit called bunny. Anak kelinci disebut dengan bunny. Baby sheep called lamb. Anak domba disebut dengan lamb. Baby elephant called calf. Anak gajah disebut dengan calf. Kita bisa belajar melalui lagu anak-anak. Ya. Tirukan memulan ya. Baby cat kitten kitten kitten. Baby cat kitten 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 baby cat. Baby dog puppy 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 baby dog. Papi puppy puppy baby dog. Baby chicken chick chick chick. Baby chicken chick chick baby chicken. Baby rabbit bunny bunny bunny. Baby rabbit bunny 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 baby rabbit. Baby sheep lamb lamb lamb. Baby sheep lamb lamb lamb. Baby sheep. Baby elephant calf calf calf. Baby elephant calf calf calf. Baby elephant. Ya. Lebih menarik bukan? Jika kita pelajari trip the song, siapa yang di rumah memiliki hewan piaraan? Pasti kalian ada beberapa anak yang memiliki hewan piaraan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa kita harus menyayangi hewan anak-anak. Jadi ada adab yang mengajarkan kita untuk menyayangi hewan. Karena apa? Karena hewan juga termasuk makhluk ciptaan Allah seperti manusia. Pada hadis ini dijelaskan pada setiap yang mempunyai hati yang basah yang dimaksud adalah hewan itu tertabat pahala apabila berbuat baik kepadanya. Itu artinya jika kita mempunyai hewan piaraan kita juga harus memperlakukan dengan baik. Contohnya bisa dengan memandikan atau juga memberi makan. Be good to animals. Berbuat baiklah kepada hewan-hewan juga. Give your pet drink and food. Berilah mereka makanan dan minuman yang layak. And then keep clean and hygienic. Mereka juga butuh mandi anak-anak ya. Jadi tetap jaga mereka tetap bersih dan sehat. And visit a vet on weekly or monthly. Ada beberapa orang yang juga membawa hewan piaraan mereka ke dokter hewan setiap minggu atau setiap bulan. Oke students, that's all for our name today. See you to the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.